Orang Kristen, saya bawakan doa-doa orang Kristen Oleh sebab itu, Bapak-Ibu, mari kita awali doa ini Untuk memperingati 40 hari saudara kita, teman kita Anedolat kita, Peter, yang telah mengingat 40 hari yang lalu Saudara kita, John Peter, telah meninggalkan kita semua Hari ini kita doakan baginya agar Allah yang marahim Mengampuni sekolah dosa dan kelemahannya Dan dia boleh menerima kasih Tuhan untuk selama-lamanya Semoga Allah Bapak menghibur kita dengan belas kasihnya Sehingga Allah Putra menerangi kita dengan sabda yang dia Semoga Allah Rauh Kudus mempersatukan kita sekalian Allah Bapak yang marahim Engkau telah menyerahkan Yesus Putramu kepada kematian Untuk melepaskan kami dari kuasa dosa dan maut Anugerahkanlah kami hidup kekal kepada saudara John Peter Yang telah menghadap ke daeratan, ke kaideratmu 40 hari yang lalu Ampunlah sekolah dosa dan kesalahannya Dan bukalah pintu kehidupan kekal baginya Kepada saudara Peter dan kita semua yang hadir disini Mari kita secara pribadi memanyarkan doa-doa kepada Peter Agar arwah yang mereka, arwahnya dikabulkan Tuhan Mendekati dan menuju rumah Tuhan Untuk itu mari kita berdoa secara pribadi masing-masing Kita mohon kepada Tuhan Agar perjalanan arwah Peter Kedalam rumah Bapak Mendapat jalan yang benar Dan sampai ke sana dengan tidak ada halangan Itu-itu mari kita berdoa secara pribadi masing-masing Agar segala dosa-dosa yang kita Perbuat pada diri kita masing-masing dan pada saudara kita Terutama pada Peter Mari kita maafkan dan saling memaafkan Itu-itu mari kita berdoa Ya Allah Bapak yang ada di surga Kiranya Engkau yang marahim Telah memanggil saudara kami Peter Agar Engkau selalu memaafkan Dosa-dosa yang mereka perbuat Di dunia ini Agar dia kelak Dapat ke rumah Tuhan Bersama-sama denganmu Dengan baik dan benar Semoga Doa-doa yang kami panjatkan pada malam hari ini Kiranya Engkau dengar Dan kita kabulkan Dan Engkau kabulkan Segala doa yang Kami doakan pada malam hari ini Mari Bapak Ibu kita Berikan beberapa menit untuk berdoa Karena karunia hidup baru yang Kau berikan kepada saudara kami Melalui putramu Yesus Kristus Semoga Kami mengantar saudara Peter Dan kami yang Dan kami yang sudah meninggal Memasuki Tempat tinggal yang Abadi Bersama Engkau Selama-lamanya Amin Demikianlah doa singkat Pada malam hari ini Untuk saudara kita Peter Sekarang kita lanjutkan Pada sedikit Ucapan terima kasih Dari keluarga Kami persilah Kita masih dapat Berkumpul dalam acara Pemberkatan Hormat Amin Tidak salah Kami menyampaikan Acara Yang diadakan Pada hari ini Untuk Om Bigger Pada kesempatan yang berbahagia Ini Titi yang terkenal Keluarga besar Majan Gede Yang Terima kasih Dan sebagainya Mengucapkan pertama Banyak terima kasih Atas kehadiran Bapak Ibu Yang telah meluangkan Waktunya Untuk menghadiri Acara ini Terus Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Apabila Di dalam Kami Yang Hal dan yang lainnya Berkurang-berkenan Kami Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Seperti Bapak Ibu Ketahui Bahwa Om Peter Adalah Sudah keluarga kita Sudah lama Bermasyarakat Membaur dengan kita Nah untuk itu Karena Apa namanya Sudah dipanggil Kesananya Dan prosesi Sudah kita laksanakan Yang pertama Dapatnya Bapak Ibu Memaafkan Apa yang telah Dilaksana baik Bermasyarakat Berkeluarga Di Di Dara kita Terus selanjutnya Mohon Terus Dari Bapak Ibu Agar Om Peter Dapat Ngetima Di sisinya Amor Mungkin Itu yang dapat Kami sampaikan Apabila Di dalam Kami menyampaikan Hal ini Ada yang kurang berkenan Kami mohon maaf Yang besar-besarnya Akhirnya kami tutup Dengan Prama Santi Om Santi Selamat Selamat Sudah 30 tahun Peter Ikut dengan Kewalian kami Dan Dia sudah Kami angkat Sebagai bagian Dari Kewalian kami Awalnya Saya ketemu Dengan Beliau Waktu Saya Bekerja Di Biayasan Yang berkerja Di bidang HIP Beliau Konsen Peduli Dengan HIP Yang terjadi Tahun 95 Kalau tidak Salah Peduli Dengan Situasi Kasus HIP Di Bali Waktu itu Dia liburan Dia seorang guru Dia berasal dari Inggris Tetapi Dia mengajar Di Pas Liburan Beliau Datang ke Biayasan Main-main Dia cuma Kontak Apa yang Kami bisa Baru Waktu itu Kami Karena Baru Kami Membutuhkan Beberapa Berusur Untuk Membandingkan Kompet Apa yang terjadi Di luar Sama Yang di Bali Waktu Pertama Ketemu Kita Ajak Dia Ke Hayasan Dan Juga Kelampangan Bagaimana Situasi Di Lampangan Dan Juga Sambil Menikmati Liburan Di Bali Beliau Waktu itu Pertama Dia ke Bali Dia agak Tertarik Dia merasa Bagaimana Nyaman Itu di Bali Untuk Berikutnya Dia tetap Datang ke Bali Membantu Juga Kegiatan Kegiatan Kita Di Yayasan Di Gia Di Warta Dan Juga Untuk Men-support Karena Kita Dari Yayasan Baru Berdiri Beliau Juga Konsen Sangat Sangat Membantu Dalam Hal Promosi Itu Gimanapun Itu Ada Kegiatan Atau Kita Promosi Seperti Daerah Beliau Menyempatkan Walaupun Sibuk Menjadi Driver Dengan Berjalannya Waktu Bukan Cuma Di Bali Tetapi Di Kamboja Juga Beliau Punya Pekerjaan Lebih Konsen Juga Disana Dia Mengembangkan Sekolah Sekolah Karena Kita Ketahui Bahwa Di Kamboja Terbelakangnya Dibandingkan Dengan Dalam Penjidikan Beliau Peduli Banget Dia Berapa Kali Datang Membantu Masyarakat Disana Membangun Sekolah Karena Itu Kita Dibantu Oleh Pemerintah Dan Dengan Peter Dengan Teman-temannya Expatriat Itu Menyisihkan Uangnya Sedikit Supaya Bagaimana Bisa Kekiatan Disana Itu Atau Program Ruram Disana Itu Bisa Berjalan Pada Saat Sakit Pun Beliau Masih Memikirkan Tentang Tugas-tugas Dia Disana Sampai Beliau Sudah Meninggalkan Kita Dan Saya Mewakili Kita Thomas Santainya Kalau ada Kesalahan Beliau Baik Tengah jam Aupun Tidak Mohon Dimaafkan Hari ini Beliau Menghadap Pesan Pencipta Semoga Lancar Dimaafkan Dosa-dosanya Dan Mendapatkan Semoga D�가 D melhor Dage Dan D selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih